selamat menikmati pertama ketika menghadapi yaitu jinasab bahkan pasien sudah bulat balik ada yang 7 kali bahkan ada yang laporan sama saya itu bahwa dia telah dirukia sampai 8 kali tapi tidak ada ketuntasan sama sekali yang kedua banyak juga yang mengeluhkan ketika merukia rumah itu paling kuat 1 minggu atau 2 minggu atau merukia tempat usaha bahkan kejadian dirukia cuma 2 minggu memang ada perubahan tapi setelah itu ya kumat lagi bahkan teman kita juga istrinya perukia teman kita itu perukia dia istrinya sering keselupan beberapa tahun dia menjadi perukia tapi Alhamdulillah insyaallah pada pertemuan kita di Subang saya akan jelaskan dengan jelas bagaimana penanganan biar tuntas karena memang masalah-masalah ini begitu rumit kalau kita tidak tahu tahap-tahapan dan langkah-langkahnya rekan-rekan perukia yang diramati Allah Subhanahu Wa Ta'ala ini sudah terbukti yaitu dirasakan oleh teman kita yang di Mangka itu Ustadz Pirza Alhamdulillah beliau yang biasa merukia sampai 2 jam cukup merukia 15 menit yaitu orang karena gangguan sihir peret yaitu seorang suami yang tergoda oleh seorang perempuan bahkan lupa-lupa alhamdulillah cuma dengan 15 menit saja itu Allah berikan kesembuhan sebenarnya itu hal memang mudah kenapa kan janji Allah itu pasti Allah itu menurunkan Al-Quran sebagai hudan sebagai obat sebagai rahmat tidak mungkinlah bertele-tele karena maka kita harus menunjukkan keistimewaan bahwa pengobatan dengan Al-Quran itu beda dengan pengobatan pengobatan yang lain ini adalah pengobatan langit pengobatan yang istimewa yang menurunkan penyakit adalah Allah yang mengangkat penyakit juga Allah subhanahu wa ta'ala dan Allah menurunkan obat yang menjaram dengan janjinya Allah yang pasti bahwa jadi bagi orang-orang yang zalim atau bagi orang-orang yang memang syirik menyukur dengan Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan pernah bertambah Al-Quran itu kecuali kerugian sahabat pada penyakit 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 semoga kita akan bertemu di subang kita akan membaharkan bagaimana proses-proses jinasab itu kejadian apakah jinasab itu memang turun tetes-menetes atau bagaimana bagaimana cara penyakit rumah yang simple yang mudah tapi satu kali bisa tuntas insyaAllah dengan jalan ta'ala dan bisa diterapkan juga di kasus-kasus usaha-usaha yang memang bakrut atau usaha-usaha yang ada penyihiran sebenarnya simple kita tidak usah cari-cari buhul apalagi sampai merusak rusak apa namanya ubin ataupun keramit tidak usah lah insyaAllah kita ada cara yang memang sa'i ada cara yang mudah bagaimana Rasulullah SAW mengajarkan agama ini memang mudah tidak usah dipersulit tidak usah ribet-ribet gitu kan ya siap ya ajak teman-temannya ajak saudara-saudara kita untuk belajar rupiah yang sa'i yang simple dan mudah warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati